Pemirsa Polres Petenghari melalui Satuan Reserse Kriminal saat ini melakukan patroli cyber dan konvensional sebagai upaya pemberantasan judi online. Hal ini dilakukan sebagai langkah mendukung program 100 Hari Kerja Presiden Republik Indonesia. Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kset Reskrim Polres Petenghari, AKP Husin Abda, mengatakan saat ini pihaknya rutin melakukan patroli sebagai langkah pemberantasan perjudian di Kabupaten Batanghari. Ia juga menjelaskan patroli tersebut berupa patroli konvensional dan patroli cyber. Hal ini ditujukan sebagai langkah pemberantasan judi konvensional serta judi online yang saat ini sedang marak terjadi. Kami dari Sares Krim Polres Petenghari, dalam rangka mendukung program 100 Hari Astajita Bapak Presiden, kami telah diperintahkan oleh Polda Jambi untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian, baik itu yang konvensional maupun yang online. Sampai saat ini kami masih terus melakukan patroli, baik secara konvensional maupun patroli di bidang cyber, untuk mencari. Apabila kami menemukan tindak-tindak pidana berupa judi konvensional maupun judi online, akan langsung kami lakukan penindangan secara hukum. Untuk patroli di sara cyber, kami tetap berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, termasuk kami juga sendiri berkoordinasi dengan Polda untuk mencari petunjuk apabila memang ada yang meling ke Polres Petenghari ataupun wilayah hukum Petenghari yang diduga terlibat, orang-orang yang terlibat dalam jaringan perjudian online. Lebih lanjut, AKP Husin Abda juga mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi yang menyasar kepada para pemuda dan sekolah-sekolah guna penjagaan praktik perjudian di Kabupaten Petenghari. Bu Hamad Aryudah, Jik TV, melaporkan.